adik-adikku saya ingin berbagi semangat saja, karena hidup yang saling menyemangati itu nanti menumbuhkan sampean itu untuk menerita gak usah mendapat musibah yang berat-berat cukup dijar kamu punya in group di sekolahmu, di kampusmu terus kamu keluar dari in groupmu itu menerita banget tau anak-anakku itu didiemin soulmate-nya saja bapaknya ibunya seorang menarik saya ini dengan bentuk tubuh semacam ini jadi payu kawin ajaib untung saya pribadi sukses saya pernah menjadi pribadi gagal dan ketika anda sudah menjadi pribadi sukses keberkahan itu bermacam-macam dan oh rasa mbak uyak sekarang duit saja itu itu mengejar aku aku dibayar itu sampe aku lelah keploi-keploi apalagi bayaran-bayaran murah seperti di kampus ini wah aku rene kan ngurus bayarannya kan mangel aku cuman aku pengen ketemu kamu itu ben kue tak dunga ke iso ngerasa ke apa yang kakak-kakakmu ini sudah pernah merasakannya ini bukan soal duit tapi bagaimana anda mengetrek rezeki di sekitar anda nah sampean kudu meliwati tiga klaster sukses nanti tiga klaster itu kalau sampean sudah mengumpulkannya pribadimu menjadi sangat khas orang sukses itu geraknya saja kelihatan melakunya orang sukses melakunya orang kere tidur orang sukses itu juga kelihatan nanti kalau teman-teman menemukan tidur dilihat dicek ini sukses kita lihat ya adegan-adegan tidurnya orang sukses ini koncokum trainer top dari Jakarta kami memberi training di sebuah hotel berpintang di Jakarta saya melihat beliau tidur tak potret karena aku gemes ini jane turu tenan pora saya langsung menjawab tidak ini tidak tidur dari mana saya bisa membantah tesis pertanyaan saya sendiri dari satu fakta tidur kok ganteng sulit tidur sambil ganteng itu sulit itu bukan tidur wijaim tidur kok kalau mingkem itu berat sekali tidur sambil mingkem itu beratnya seperti jihad visabilillah ngerti tak jadi sepanjang sampean tidur kok masih jahim begini kui gak turu kui mikir kui turu kalau mikir itu gak turu tidur yang sebenar-benarnya tidur itu ini kuih mahasiswa kura tahu lulus jadi ini 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 otaknya pasti lepas merdeka mau ganteng mau jelek gak urusan jadi semakin anda lepas merdeka kejiwaanmu bahkan tidur itu selepas ini semakin lepas kedalaman kejiwaanmu tidur menggambarkan itu padahal ini saja belum tidur yang terdalam masih ada tidur yang lebih dalam seluruh kecantikannya digadekan demi mengabdi sebuah tidur yang fantastik begini untung tangan kirinya itu masih istiqomah disitu menjaga garis paling keramat hati-hati ini saja belum tidur yang terdalam masih ada yang lebih dalam ini biye turung ini biye ini saking nyenyaknya atau saking stresnya ini gerak sitik rame urusannya adik-adikku ini saja belum tidur yang terdalam masih ada yang lebih dalam yang monokui adik-adikmu keponakan kita itu begitu itu kalau tidur jungkelnya merem tidak butuh banyak syarat tidur mereka itu tapi coba bayangkan umurnya ngopitullah setahun seperti ini anak-anak itu selalu hidup di dalam gelombang istirahat otaknya itu awa itu saya itu hidup di dalam gelombang mikir apa-apa yang pikir soal-soal yang tidak layak dipikir kamu pikirkan statusnya facebook kancamu mau pikir sampai saya stress sekarang ini kita untuk menderita itu cukup saya moco statusnya facebook kancamu keriting rambutmu ini saja belum tidur yang terdalam masih ada yang lebih dalam saya ingin orang urusan anak-anak itu bahagia dan ini pun belum yang terdalam masih ada yang lebih dalam saya kan semeriwing saya syarat kepada hidup rendah kalian sering-seringlah hidup di dalam gelombang betai dan yang terdalam adalah ini aku langsung hilang adik-adikku itu gambaran sebuah karier yang kafah katakanlah begitu tetapi ternyata untuk memiliki sebuah tekstur tidur yang semacam ini kita kita kutu melewati tahapan pertama yakni sukses intelektual namanya yang anda kerjakan sekarang ini adalah sukses intelektual sukses berbasis science dan kalkulasi pikiran orang-orang yang sukses secara intelektual itu tak gawih daftar saya buat daftar versi pre-GS nanti ciri-cirinya apa orang yang sukses secara intelektual itu saya tidak ngomong definisinya tapi ciri-ciri orang yang sukses secara intelektual ketemu di daftar pertama itu versi saya konsoku ini cah manyaran saya kagum banget kalau gundes ini yang membuat kagum pertama saya secara intelektual itu honor orang ini saya pernah menghitung honor Valentino Rossi itu di sebuah balapan tidak di seluruh balapan tapi satu lab saja di sebuah balapan itu mubeng tak wih bayarannya buca ini 4 miliar mubeng tak wih sa ubengan kanggum bayar kuliah mu kueso kuliah sak mati mu ngerti tak patang miliat ngubeng tak pekerjaan jenis apa itu muter muter tak dibayar larang padahal apa definisi balapan itu jadi rono rono meneh jadi orang jelas gawian valentino rosi itu mubeng mubeng tak peri gs ini bukan pembicara murah kecuali di ruangan ini kurang ajar dosenmu kurang ajar ngundangnya rupanya kalau dimelas melas ke tapi sak larang larang honor berceramah untuk menyaingi honor orang ini satu putaran saja aku butuh ceramah di ruangan ini sampai rontok untukku pertanyaan saya ini kebudayaan seperti apa yang membayar orang muter muter saja kok sedramatik ini aku lagi ngerti di hari-hari ini ternyata teman-teman di MotoGP itu dibayar mahal kenapa ternyata peristiwa kebudayaan dan sains menjadi alasan di sebaliknya saya pernah bertanya diam-diam di dalam hatiku rosi itu dibayar larang apa karena saking cepet saking buantri itu enggak pembalap itu mesti banter kalau pembalap kok gak cepat itu jadi sopir angkot jadi pembalap cepat itu lumrah apa karena saking miringnya valentino rosi itu jagoan ditikungan semakin sirkuit penuh tikungan happy dia teman-temannya tahu diri dan dia bisa menikung dengan kemiringan ekstrim sampai dengkul jaduk aspal selesai selesai jadi dia spesial di tikungan tetapi ternyata bukan soal miring-miringan itu dibanding adik-adik kita konco-konco musing numpak motor kreditan kayak kayak loih miring lo lo saking miring langsung mati karena pusing mikir angsurannya itu saya baru ngerti sekarang ini anak-anak di MotoGP itu ngerti apa yang disebut prinsip matematik jadi waktu Rosy sedang miring itu bukan sedang bergaya dia sedang memperagakan peristiwa matematik dia menghitung arah angin menghitung distorsi deviasi dia hitung dia menghitung sinus kosinus tangan manganewet dihitung memet Rosy tepungnya dicocokkan dengan golongan darahnya jadi sayang sukses intelektual itu sukses hidup berbasis sain makanya di MotoGP itu karena makannya ditakar ini berapa lab untuk sekian nutrisi higienitasnya dihitung gak ada apa sampean pernah di MotoGP itu dalam pembalap puteran jurni karena matanya kunang-kunang gak pernah jajal muter puteran migrend karena karena makanya ditakar benar-benar berbasis sain gitu maka outputnya scientific fisik Valentino Rosy itu output sain makanya walaupun sudah kaya raya Rosy itu masih kurus di kita tetangga-tetangga kita itu kere saja yang lemuh ini makmur penekat tidak jelas Rosy menolak gemuk karena tuntutan profesinya pembalap gembrot seorang menang soal makan saja di sebuah negara-negara berbasis sain itu ditong tenan di tapi sebagai wartawan saya pernah menguntet Michael Chang petenis Amerika yang keturunan China sekitar 20 tahun yang lalu diajak ke Jakarta aku jadi wartawan suara merdeka nyar aku ditugasi meliput Michael Chang kaget kaget saya di luar persoalan tenus dia kedatangannya ke Jakarta di kuntit banyak delegasi khusus untuk menemani dia betul-betul seleb puluhan orang tim dia yang membuat saya kaget di antara tim itu ada profesi juru cicip juru cicip untuk mencicipi seluruh makanan yang akan dimakan Michael Chang gue ngerti profesi juru cicip itu profesi yang sangat terhina artinya makanan beracun gue mati odisi itu mongpetenis saya sampai penasaran Michael kenapa gue enggak juru cicip jawaban Michael waktu itu enggak punya waktu dia I have no time to small talk aku menyenangkan langsung aku menyelinap ketemu juru cicip itu hey des semarangan so akrab piye ceritamu juru cicip ngetar Michael Chang dia jawabannya juga selengean karena gaya aku mungkin ditafsirkan sebagai itu karena aku akan masuk negaramu kami nyaris berdebat loh apa salahin negaraku itu oh it's okay nice country persoalannya di negaramu itu satu saja jumlah varian makanan terlalu banyak kaget saya ternyata benar di kampung mu itu bisa setiap hari lahir jenis makanan baru singkong itu bisa di derivat menjadi ratusan nama rondo royal dok ludok wah lucu lucu dan jawa timur saya saru aku benar di kampung saya di manyaran sana ketika sinetron mak lampir itu sukses di televisi tiba-tiba sudah ada jenis makanan baru di kampung telur puyuh digoreng di jenis telur gerandong pejahat mak lampir pagi berikutnya ada makanan baru lagi tepung segini-gini dijual untuk anak-anak SD snack lesat sekali untuk ukuran orang susah bukan rasanya yang menakjubkan saya jeneng upil macan aku bayangkan Michael Chang makan upil macan kapan menang tennis di tahun itu 20 tahun yang lalu sekitar saya di Jakarta setelah meliput Michael Chang saya melihat atlet-atlet kita di Senayan rampung latihan dari gym mereka dengan keringat geras menganir dengan haus dan lapar mendera yang dicari pertama kaget saya di trotohar-trotohar Senayan yang digolei pertama Miayam ini kapan menang olimpiade Miayam itu kan memang enak banget tapi karena kita sudah standar enak kita itu lu biasa anggar panas kalau pedas rumah sana orang rampung target makan kita bukan gisi keringet tapi ini muter ini Valentino Rossi seperti setengah putaran jadi standar makan kita yang tidak berbasis kepada dunia sayang itu hanya enak di lidah enak di lidah ini statik negara-negara terpelajar itu mangan saja diurus sampai sebegitunya Rossi ini oke sudah lulus intelektual tapi coba Rossi ini dengan bakat yang besar tapi tidak cocok dengan ekosistemnya misalnya Rossi salah sirkuitnya sahib berarti Rossi bisa menang naik balapan ini ini Rossi lewat kali gawe ini orang unisulah orang itu balik tidak tidak bisa sepintar apapun ekosistem kalian tidak cocok berbahaya maka carilah ekosistem itu dan itu tidak mudah yang kompatibel dengan situasimu Valentino Rossi ayo kita perbaiki stadionya tapi kalau perbaikannya itu nanggung seperti ini misalnya temanggung Magelang Jogja saya tidak pernah melihat balapan kok lewat jalur alternatif asas kompatibilitasnya saya kira rendah sekali Valentino Rossi kok salah milih kontrakan rumah dan milih ekosistem salah selesai dia misalnya ini ini balapan kok main kertu terus Valentino Rossi itu ternyata pembaca matematika pembaca fisika maka tokoh yang kedua yang saya kagumi adalah Michael Schumacher dia yang menaiki kapasitas mesin 5000 cc disebut sebagai jet darat 5000 cc itu naik Indonesia secara truk tronton di Indonesia truk nyolong kayu jati disana dinaiki Schumacher sendirian dan Schumacher itu sudah ditasbehkan saraf ketakutannya sudah putus oleh lawan-lawan mainnya itu Schumacher itu kalau membuat cyber kepada kompetitornya itu begini hei si fulan aku di belakang aku Schumacher di belakangmu dan aku menguntitmu tidak di dalam hitungan meter tapi inci dan kau ngerti kecepatanku kau mengerti nyaliku maka sedikit saja engkau membuat kesalahan hanya ada satu kata bagi kita berdua mati begitu itu kalau membuat cyber dampaknya apa begitu pembalap depan itu kok melihat belakang kok yang di belakang Schumacher stres dampak pembalap stres sudah kamu duluan saja jadi balapan itu soal cyber bukan soal cepat-cepetan dan cyber itu ternyata disiplinnya multidisiplin salah satunya sayang dan sastra kau sampean tak cek moco sastramu itu karena itu mempengaruhi pola dialogmu kepada pihak lain itu tapi suatu saat sumacher itu motif rodanya itu hanya menurut dia tidak cocok dengan karakter aspalnya dia memilih mengalah sudah kamu duluan saja ini kalau aku mengambil kecepatan penuh berbahaya padahal kurang baru apa itu roda sumacher itu mobilnya durung roda ini melaku sangat-sangat baru hanya karena motif rodanya itu tidak cocok dengan karakter aspal saja menyerah dia bandingkan dengan teman-teman kita sopir-spir bis jurusan gunung pati terboyo aku remeh belong saja bahagia sumacher kalian melihat di MotoGP di Formula One tak hitung Formula One ini karena disebut jet darat tak hitung naik Formula One ini dari Semarang Jakarta cukup satu jam karena memang mesin jet sejam Semarang Jakarta sarate orang itu lewat alas ruban sumacher uduh nyelipi terpasir mabuk dia bukan tidak bisa menyalip tapi jalanan raya kita itu kan jalanan yang nir intelektual orang yang menyen kita menyen dan raya ini kita tidak 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 ini salah tidak tidak coba jangan amati bus-bus kita angkot-angkot kita itu menunggu penumpang seperti yang tengah orang yang pinggir kurang ajar kemacetan bisa berlarat larat di belakangnya orang ku istiqomah berjam jam saya sampai pernah jengkel mudah sekomontorku yang larang hanya untuk mendelok ini pilihan asosial begini hanya untuk melihat rupanya seperti apa jadi kamu ngerti begitu aku melihat saudaraku saudara kita sopir angkot itu seluruh kemarahan saya lenyap karena bocah ini ireng cili rekoso sempurna jadi otak intelektual saya tidak mengizinkan saya memarahi kepada dia karena saya sudah melihat ada faktor-faktor yang sangat kompleks di dalamnya ada kemiskinan struktural di sana macam-macam nah Sumaker Valentino Rossi itu amati saja kalau dia jatuh jatuhnya MotoGP itu 200 km per jam kecepatannya dia bisa jatuh dengan indah malah kayak nari balet aku tahu takon karena bucah-bucah lho ini enak erak jaman gue biar caranya tiba lho 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 warta jari mas kami jatuh itu ada SOP nya mas tiba nganggu SOP barang kami mas secara infrastruktur jaket kami itu itu harus dari kulit kanguru syaratnya jaket kami harus dari kulit kanguru itu tahan gesekan sekian kecepatan kulit kanguru mas ojo sapi gelonggongan helm kami tiga bulan sekali harus expired itu secara infrastruktur secara kultur kami mengerti karena kami mengerti matematika kami hitung arah angin bobot kendaraan bobot tubuh kami sendiri kami tidak pernah melawan perintah alam jadi ini awa edwi pinter kuyo gus saat tiba-tiba kuyo pinter tiba muenak jatuhnya orang pinter itu ada mulanya tiba orang goblok ada contohnya ini ini sudah jelas ini montorku sekundi kecepatan tiba-tiba mampir orang yang berdiri itu sebenarnya sedang bukan sedang ingin menolong bingung dia ini goblok ini kira-kira begitu pertanggung jawaban matematikanya gak jelas orang ketiga yang saya kagumi penulis dari reporter saya ini juga penulis top ngerti tapi top aku penulis dibanding ini bu cah wedo ini rezeki kami kayak bumi dan langit karena saya untuk disebut penulis bestseller itu cukup menjual 3000 eksemplar bukuku aku hatiku sukses sukses hari terima beli pantai orang ini aku bolak-balik sukses bolak-balik sukses omahku cilek lagi lunas kredit tahun wingi itu pun rumah kecil rumah kecil itu kan jengkelin rumah kecil itu begitu kamu masuk sudah keluar lagi ngerti gak aku simpangan dengan istriku itu bisa ratusan kali perde ngerti emabudasternya mutah aku kenapa harry potter itu kok sedasat itu deh imajinasinya eh di harry potter pertama itu untuk mengilustrasikan permen saya yang sastrawan di indonesia itu gak nyanda utakku ada permen rasa setan di indonesia setan-setan cukup nyolongi sandal yang medjir di Eropa itu ada permen ada permen rasa kotoran kuping kita dibayang tapi gampang praktek itulah sastra sastra itu memberi sebuah impresi yang belum pernah diomongkan sebelumnya pemakaian bahasa kita itu kan kadang-kadang klise banget lihat saja kalau kita pidato di depan publik itu rata-rata orang di indonesia ini siapapun kita dan apapun posisi sosial kita apa juga orang pidato mesti ini pembukaannya pertama-tama gue ngerti pertama goblok gue ngerti Tom Heng yang nombok Grammy Award enggak pertama-tama enggak langsung perasaan saya malam ini seperti laju sebuah cahaya aku ngerti setelah buka kamus fisika Ternyata cahaya itu per detik 300 km per detik itu lajunya ya 300 ribu ya itu artinya perasaan dia itu kayak meraj gitu waktu nombok Grammy itu itu perasaannya itu kan sidratul mutaha makanya orang-orang yang menang Grammy itu umurnya rata-rata lebih panjang beda dengan figuran-figuran itu memang cepat mati di film ya cepat mati di realitasnya cepat mati yang film kan figuran yang film perang gak metu ditembak mati maka hiduplah di dalam budaya kemenangan Harry Potter imajinasi pergesorannya anda bayangkan permen rasa kotor dan kuping apa sebabnya miayam jarak konsentrasi kita di hari-hari ini makin sempit anak-anak kita karena kesalahan makanan orang sukses berikutnya yang menajukan saya adalah ini saya minta maaf orang ini pernah datang ke Jakarta 20 tahun yang lalu yang ngundang agri subono aku mengenal beliau promoter yang sangat saya hormati pada saat kesempatan berseminar bareng aku takon kalau mas Adri pengalamannya waktu ngundang bucah ini di Jakarta karena anak ini sangat sulit didatangkan mas Adri itu untuk membawa Eric Clapton ke Indonesia sampai hari ini belum sanggup karena Eric Clapton itu mengkritik sistem ilegalogen kita nah anak ini berkali-kali lebih susah sebetulnya tapi kok isa dundang Adri Subono itu aku takon kalau Adri mas piye pengalamanmu mendatangkan Maria Carey jawabannya lama kutuh terdiam ambil nafas menunduk lagi jawaban malah oh jomong akhirnya nih ini buku Java Musik Hindu di dalam ini ada contoh namanya Raider Raider itu adalah kesepakatan promoter kepada artis untuk mengadakan perlengkapan-perlengkapan di luar perlengkapan pemanggungan itu perlengkapan pribadi-pribadi saja pribadinya anak ini aku mau coba permintaannya bocah ini stres gak permintaannya berderet-deret itu jauh lebih sulit permintaan itu ketimbang Uni Sulang Gawih Fakultas Anyar minta kamar hotelnya dicat ulang lu kamar hotelnya dicat ulang padaki kos-kos aneh minta disediakan karpet merah kalau dia pulang dulan dari mana-mana itu dari lobby ke suite room dia aku itu dipasangi karpet merah dengan tancapan lilin di kanan-kirinya nak soro separang ya obor belarak harus disediakan sempin soft drink ala dia empat botol empat botol tapi celakanya di Jakarta running adres supaya harus impor dari Amerika langsung impor empat botol dan tidak untuk diminum menggopah jangan sebotol waktu itu patang juta seketes dihitung satu sebu tidak untuk diminum tapi kalau itu tidak ada so batal ngonok yang sama kemayu ini ngetak ini dari bujuku sekadir RT saya untung waktu jumpa pers dulu belum musim handphone aku nyolong-nyolong foto yang sebelah di sini tapi sekilas saja ini kesulitan terdiam pengamali balik tadi tak cuci cetak gambar itu dengan sekenap tegang foto yang jajari Maria Carey itu saya dengkule stres saya belum pernah melihat ada lutut separipurna itu saya lihat dari jarak sekian meter kelembutannya itu sudah terasa tanpa saya harus menyentuhnya mulai kalian ngerti tak banding kalau dengkule bojoku bedanya aduk dengkule orang susah ngeplek 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 kireng kakian gue ngepel tapi itu dengkule yang saya cintai keploi ya soalnya mencintai dengkule dengkule gah ya saya ngomel dengan artiri supono mas orang seperti itu kok sambian undang saya sebagai budayawan tersinggung itu mas wah sok budayawan jawab yang artiri subono sederhana ya kamu orang miskin jadi tersinggungan ngonokui malahan mendengar kata kemiskinan disebut aku bungkam seribu bahasa karena itu telak di ulu hati karena betapapun honor ku sebagai pembicara itu makin baik dari hari ke hari tapi wajah kemiskinan ku itu menetap apa yang dilakukan mas Adri ini tiket gratis tonton dia punya pertunjukan aku jamin setelah engkau melihat dia menyanyi seluruh dosanya akan kamu maafkan setengah lima aku isinya stadion setengah tujuh orang digiring masuk tujuh seperempat ada conditioning konser akan mulai jam sembilan tapi jam tujuh seperempat orang itu sudah penuh panas karena panas lampu stadion dikondisikan untuk diming diming itu disurutkan pelan-pelan pada jam akhirnya pada saat yang ditentukan sembilan kurang sepuluh menit mulai konser lampu blackout blackout itu meteng dedek baru lampu dimatikan saja seluruh teriakan itu histeris belum nonton apa-apa lagi nonton peteng lampu lampu urip pelan-pelan pelan-pelan musisi berdatangan ke panggung satu orang pemain keyboard menjangkau keyboardnya nunyok keyboard tema tulen bunyi keyboard itu seperti melingkari stadion dan tidak gemas matam itu clear pemain perkusi nabuh mesinnya cili ding dentenya seperti di kupeng suaranya luar biasa jernih sound engineer kualitas soundnya belum pernah ada somaria carry sepanjang hampir tiga jam itu ada sound kok tes 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 nah pemain gitar lagi asik kasih feedback kestrom mati muncul maria carry ini pada akhirnya gue ngerti maria carry kayak memetu dengan tubuhnya yang sentosa itu penonton barisan ngarepi semaput bergu wuss ini biya tiket larang antri berhari-hari musik lagi harap dimulai semaput 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 kita nganggu kurikulum ini mesti mie ayam mau terus maria carry itu gini stand mic stand mic nyopot mikrofonnya belum menyanyi tapi nafasnya sudah terekam di mikrofon itu nafasnya kalian ngerti merdu bedo susah begitu dia menyanyi dan orang pidato begitu nyekl mikrofon orang pertama-tama orang langsung nyanyi begitu dia nyanyi itu semaput tangi menel suaranya itu lima oktav do re mi faso la sidu lima kali vibrasinya bersih intonasinya bersih maka jangan coba-coba penyanyi campur sari kita bertanding sama dia serontok kita tenggorokan jadi seluruh dosanya memang saya maafkan pada akhirnya itu rejeki intelektual adik-adikku ceramah ini masih panjang tapi saya tidak akan memperpanjang karena honornya tidak memadai ya di rejeki intelektual saja saya sampaikan nanti anda boleh mengakses saya kapanpun saya punya email punya instagram aku di siaran radio yang smart aku tak aku tak layani aku itu ketemu ribuan orang nanti aku ngerti rupamu aku langsung ngerti goblok pinter dan aku pernah di zona goblok aku rapingin adik-adikku itu berlama-lama di zona itu tanda tangan bisa cek tanda tangan susah tanda tangan sukses lihatlah polanya stereotypingnya sangat jelas butuh waktu agak khusus untuk menceritakan itu tapi sebetulnya saya sangat ingin karena sampian calon presiden ini presiden mengelola jadi ini 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 presiden ini luar biasa negara ini saya lihat dewi-dwi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati